Bismillahirrahmanirrahim Dalam Al-Qur'an, kalau kita baca, ada kata-kata ayat yang berbunyi kul, patahkan. Paling sedikit ada 270, jadi banyak sekali ayat yang diawali dengan kul. Kalau di tengah-tengah surat ada kul, artinya katakan. Biasanya di dalam terjemah-terjemah Al-Qur'an, itu di terjemahkan kadang-kadang katakan dalam tanda kurung Wahai Muhammad. Jadi kita mencoba mencari inspirasi dari situ. Apa inspirasinya tentang ayat-ayat yang berbunyi? Diawali dengan kul. Yang paling banyak kita sering baca adalah empat surat yang terakhir. Ada Al-Kafiun, ada surat Al-Ikhlas, surat Al-Khalaf, dan surat Anglas. Itu pakai kul. Siapa yang mengatakan kul pertama? Itu Allah. Allah berfirman kul kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Katakan Wahai Jibril. Jibril meneruskan kul kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah di Mbahiro, apakah di tempat-tempat turunnya surat yang lain. Katakan Wahai Muhammad. Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan kul. Katakan kepada sahabat yang mendengar di sekitarnya itu. Kemudian sahabat meneruskan lagi kul. Katakan kepada keluarganya. Terus berantai sampai ke wali solomo, sampai ke ulama ustaz, sampai ke orang tua kita. Mengajarkan kita membaca kul. Katakan lagi. Artinya kita juga membaca kul. Kalau kita sebagai khatib. Kul. Katakan. Wallahu akad. Allah itu satu kepada jemaah yang mendengar. Logis kan. Tapi kalau kita sedang membaca Qur'an. Ngaji sendiri. Atau sedang sholat sendiri. Sholat munfarid. Kita hajud sendiri. Kan sama kita mengatakan kul. Padahal enggak ada sahabat-sahabat di depan kita. Katakan. Apa maknanya itu? Inspirasinya adalah. Semua yang kita dengar dan kita baca itu. Kita juga harus dengar sendiri. Jadi kita berkata kul kepada kuping kita sendiri. Supaya diri kita itu memahami dan menjalankan kul. Apa yang ada di dalamnya. Jadi. Makna dari banyaknya kata kul di dalam ayat Al-Qur'an. Itu inspirasinya adalah. Kita harus melakukan dakwah itu. Terus menerus. Kepada. Melanjutkan. Rantai. Dakwah yang diawali oleh. Allah kepada Jibril. Malaikat. Jibril. Kepada Nabi Muhammad. Kepada sahabat. Kepada tabi'in. Kepada tabi'in. Kepada tabi'in. Kepada ulama-ulama. Terus berantai. Sampai saat ini. Kediri kita sendiri. Nanti kepada keluarga kita. Kepada anak kita. Cucu kita. Dan kalau sedang sendirian. Ya kepada diri kita sendiri. Jadi dakwah. Seruan. Eksternal. Kelian. Ke orang lain. Juga. Internal. Pada diri sendiri. Inspirasi. Dari banyaknya kata kul. Itu. Memicu kita. Untuk. Tidak pernah berhenti. Memberitahu. Menasehati. Watawasawbil haq. Watawasawbisaw. Bukan hanya kepada. Orang lain. Tapi juga. Kepada. Orang terdekat. Dan. Manusia terdekat. Adalah diri kita sendiri. Allah.